Hai Assalamualaikum sedar alun jumpa lagi dengan saya Al Farouk pada hari ini saya akan menampilkan cara pemasangan granit anti-slip dengan ukuran 80x80 pada lantai WC sebelum granit lantainya terpasang terlebih dahulu kita ukur dudukan klusetnya sehingga pada saat pemasangan lantai nanti posisi klusetnya sudah pas dan sesuai dengan ukuran dalam lantai WC pekerjaan lantai WC dalam kamar ini dengan luas dua meter kali satu meter setengah sehingga pada saat kita mengukur ukuran klusetnya kita juga harus mengukur dengan panjang pintu sehingga pada saat pintunya terbuka tidak terkena ketinggian lantai granit untuk dudukan kluset inilah cara kami memotong sudut granit yang lurus sehingga pada saat meninggikan lantai untuk pemasangan klusetnya nanti maka posisi sudut granit satu sama lainnya betul-betul sejajar disaat kita mengawinkannya dalam pemotongan sudut granit pemotongannya tidak boleh terlalu lonjong pada ujungnya karena granit mudah meledak dan terkelupas apabila terkena mata gerinda dan kita harus meninggalkan ukurannya pada posisi lonjongnya sekitar dua mili berbeda dengan pemotongan keramik setelah ukuran sudut granitnya sudah terpotong mereng maka sekarang kita ukur untuk meninggikan pemasangan granit pada dudukan klusetnya untuk pemasangan kluset duduknya disini kami meninggikan granitnya sekitar 5 cm dari posisi lantai bawahnya disini granitnya kita pasang yang betul-betul sejajar agar sikunya tidak hilang untuk lantai setelah ukurannya benar-benar selesai maka kita potong granitnya untuk posisi pipa pembuang pada klusetnya untuk pipa pembuangnya disini kami memakai pipa dengan ukuran keempat inci sedara lun oke inilah tampilannya granit yang sudah terpotong sudah kita masukkan ke dalam pipa pembuang klusetnya sekarang kita melakukan pemasangan untuk granit pada posisi klusetnya yang pemasangannya kita tinggikan 5 cm dari lantai dasar sedara lun sebelum pemasangan granitnya kita polis terlebih dahulu dengan air semen yang merata agar mendapatkan hasil yang kuat dan padat pada saat pemasangan dan inilah tampilan untuk sudut granitnya sudah terpotong miring untuk kita kawinkan dengan posisi sampingnya pada saat pemasangannya nanti oke setelah granitnya kita polis dengan air semen maka kita angkat granitnya perlahan-lahan untuk kita letakkan pada atas semennya granit ini agak terasa berat karena dengan ukuran luas 80 x 80 cm setelah granitnya kita letakkan atas permukaan semen maka kita pasangkan water pass kiri dan kanan agar granitnya betul-betul sejajar dan kita ambil ukuran agar spasinya dengan dinding wisi betul-betul sejajar dan mendapatkan siku yang pas dengan posisi dindingnya setelah granitnya betul-betul sejajar dan sesuai berserta siku maka kita lengketkan granitnya pada semen di bawahnya bagi sedara lun yang baru masuk pada channel alfaruk jangan lupa like komen dan subscribe nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan inilah tampilannya pemasangan granit untuk dudukan kluset yang kita tinggikan 5 cm dari lantai bawah sudah siap terpasang dengan posisi tengahnya untuk pipa pembuang pada klusetnya sedara lun oke sekarang kita ukur dulu untuk saringan pembuang pada lantai wc-nya sebelum kita melakukan pemotongan pada pipanya apabila terlalu tinggi sedara lun inilah tampilannya dari dekat saringan pembuang airnya merek floor drain series yang terbuat dari besi stainless untuk mendapatkan daya tahan yang lama pada pipa pembuang wc-nya pakaikanlah saringan yang bagus sehingga pipanya tidak mudah tersembat dengan debu maupun sampah lainnya inilah tampilannya pemasangan granit untuk dudukan kluset dengan tinggi 5 cm dari lantai dasar sudah siap terpasang sedara lun sekarang kita akan melakukan pemasangan granit untuk posisi lantai bawahnya bagi sedara lun yang ingin melihat cara pemasangan keramik semi granit dengan ukuran 6x30 pada dinding wc ini dengan pemasangannya motif bata dapat melihat pada video saya edisi sebelumnya pemasangan granit dengan ukuran 80x80 untuk lantai wc sangatlah bagus karena ukuran wc 2x1.5 sehingga hanya dengan 4 granit besar sudah memenuhi ruangan lantai wc-nya dan tampilannya pun lebih bersih karena nut untuk pemasangan granitnya terlalu sedikit dalam pemasangan keramik maupun granit untuk dinding wc-nya harus kita siku terlebih dahulu mungkin ada pemasangan batu bata nya yang agak mereng sehingga pada saat dindingnya sudah tersiku 4 sisi maka pada saat kita pasang keramik maupun granit untuk posisi lantai paljon sudah Esら betul-betul sejajar dan mengikut dengan siku keramik maupun granit yang sudah diluat terpesang pada dinding Inilah tampilannya pemasangan granit anti-slip dengan ukuran 80x80 pada lantai WC sudah hampir selesai Inilah tampilan dari dekatnya untuk dudukan klusetnya pemasangan granitnya kami tinggikan 5 cm dari posisi lantai bawahnya Inilah dia pemasangan granit dengan ukuran 80x80 anti-slip untuk lantai WC sudah siap semuanya Semua kebutuhan untuk WC sudah terpasang Ini tampak klusetnya merek tutu dan cara pemasangan selang untuk air pencuci Inilah dia tampak tempat gantungan baju maupun tempat gantungan handuk dari besi stainless Dan yang ini adalah tempat menaruk sabun yang juga dari besi stainless dengan merek Arcel Sedara Loon Dan tiang ini yang kami timbun 5 cm dari dinding dasarnya Kami pasang shower dengan 3 model air yang keluar pada shower ini Dan inilah tampilannya cara pemasangan lantai granit dengan ukuran 80x80 pada WC dalam rumah Semoga bermanfaat bagi sedara Loon lebih dan kurang Dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya Terima kasih telah menonton!